Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel BawainTV Di video kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat efek dreamy di aplikasi kinemaster Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik like, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari BawainTV Oke kita langsung masuk saja ke tutorialnya, pertama kita tambahkan terlebih dahulu video utamanya Setelah itu kita masuk ke layer dan pilih efek, kita pilih efek radial blur Kita paskan durasinya dan juga posisinya Selanjutnya kita atur kekuatannya Kalau sudah selesai kita masuk lagi ke layer dan tambahkan efek lagi Kali ini kita akan menggunakan percampuran prisma Kita paskan durasinya dan juga posisinya Selanjutnya kita bisa mengatur kekuatannya dengan masuk ke menu setting Dan ini dia untuk hasil akhirnya Dan ini dia untuk hasil akhirnya Oke itu saja yang bisa saya share, semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! selamat menikmati